Intro Unit Reserse Kriminal Polsek Kebun Jeruk menangkap dua orang pelaku spesialis pensurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kapolsek Kebun Jeruk, Kompol Sigit Kumono mengatakan pelaku merupakan spesialis curanmor yang biasa beraksi mencari sasaran kendaraan di sekitar Jakarta Barat dan sudah menjalankan aksinya sebanyak 15 kali. Kejahatan tersebut bermula dari laporan warga yang kehilangan motor di kawasan Kelapa II, Jakarta Barat saat parkir motor di tempatnya bekerja dalam keadaan terkunci. Namun saat hendak pulang, korban mendapati motornya sudah tidak ada. Tim buru sergap di bawah pimpinan kanit reskrim AKP Yudi Adiansyah dan panit reskrim Ibtulili Supriyadi melakukan patroli dan menangkap pelaku RM saat melintas di jalan Musyawara ke Bonjeruk. Selanjutnya, YS ditangkap dari pengembangan kasus keesokan harinya. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengemankan barang bukti berupa satu buah obeng kembang dan satu unit kendaraan bermotor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP. Baik, ini yang dilakukan oleh Catulipresi Kusyawara ke Bonjeruk dalam kasus pencurian kendaraan beratwa dengan bonus baru. Bonus baru yang menggunakan kawat mumpun obeng. Jadi pelaku ini ada dua, pertama AM, Indonesia maupun IS. Hasil lengkap daripada satu unit kendaraan ini, 363 yang dilakukan AM ini di wilayah Jakarta Barat. Modus barunya menggunakan obeng maupun kawat, dia melakukan mematakan untuk kendaraan roda dua, selanjutnya dia mengkonek dengan kabel untuk menghidupkan kendaraan yang sudah diamankan atas itu ini. Dari Jakarta, Leluita dan Fitri, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.